Intro So what's up guys and welcome back again bersama gue di channel youtube gausigars Oke jadi di video gue kali ini gue bakal membahas tentang seputaran jam tangan Daniel Wellington lagi ya Ini lebih ke Q&A tentang jam tangan Daniel Wellington ya Jadi gue itu jual jam tangan Daniel Wellington Dan gue udah mereview bagaimana cara membedakan jam tangan Daniel Wellington yang asli dan yang palsu Terus ada juga kayak bestseller dari tipe jam tangan Daniel Wellington Jadi bagi kalian yang belum nonton kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya guys Karena gue udah cantumin semua linknya itu ada di deskripsi Nah jadi bagi kalian yang mau cari-cari jam tangan Daniel Wellington yang pasti itu udah original, bergaransi Dan terpercaya karena toko itu gue sendiri yang megang Jadi kalian bisa langsung aja cari di Instagram atau di Tokopedia keywordnya yaitu Garswatch ya Atau nanti kalian bisa juga cek linknya di deskripsi Kita yang menjual barang yang pasti original, bergaransi, dan juga aman terkendali ya Jadi semuanya itu gue sendiri yang handle jadi pasti aman terkendali lah guys ya Jadi bagi kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi Jadi harganya pun sangat amat jauh di bawah pasaran apalagi jauh di harga store ya Kita jual dengan harga cuma Rp350.000 doang Kalian udah bisa mendapatkan full set ya jam tangan Daniel Wellington beserta paperbacknya Ini untuk tipe cowok, ini untuk tipe cewek Nah jadi di video gue kali ini gue mau merespon ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian Sebenernya banyak sih kayak komentar-komentar dari kalian itu mengenai seputar jam tangan Daniel Wellington Cuma gue disini gak bisa balesin semuanya ya Karena ya durasinya juga gak bisa terlalu panjang gitu kan Karena satu pertanyaan ini juga mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya Oke, jadi kita disini bakal langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama Disini dari Ahmad Galuh Nawari Ini ori bang barangnya, tapi kok murah ya Oke, jadi kita disini bakal membahas ya Kenapa jam tangan Daniel Wellington yang gue jual itu harganya sangat amat murah ya Cuma Rp350.000 Oke, jadi yang pertama disini kita itu bisa jual jam tangan Daniel Wellington dengan harga yang super miring Itu karena kita langsung ngambil dari distributornya gitu Jadi kita beli barangnya itu langsung dari distributor bukan dari resellernya gitu Jadi kita itu langsung ambil dari tokonya lah Kalau misalnya diomongin secara kasarnya lah Kita ambil dari store ya atau suppliernya langsung Bukan dari reseller Jadi kita bisa langsung mendapatkan harga pertama ya Harga pertama Jadi kita bisa menjual barang itu dengan lebih murah pastinya Dibandingkan dengan reseller-reseller lainnya Yang pasti ini tuh gak masuk store ya Jadi kita kayak gak perlu bayar biaya toko Atau mungkin biaya keamanan Atau mungkin pajak, karyawan, dan lain-lain gitu Jadi kita disini langsung ambil bersih barangnya aja gitu Gak sama pajak-pajak yang lainnya Beda kalau misalnya jam tangan Daniel Wellington ini Dia itu masuk toko gitu kan Dia mungkin harus bayar kayak sewa toko Atau mungkin bayar karyawannya Atau mungkin keamanan, pajak, dan lain-lain gitu Jadi itu dia yang membuat jam tangan Daniel Wellington ini Bisa kami jual dengan harga yang super miring gitu kan Cuma harga Rp350.000 Dibandingkan dengan store-store resmi Daniel Wellington Dan yang kedua kita tau Kalau misalnya Daniel Wellington ini Itu dia original Black Market Atau OriBM lah yang kita tau lah secara kasar ya lah Sebenernya original Black Market itu Dia gak ada bedanya sama original resmi DW Store gitu Cuma yang membedakan itu dia mungkin ada sedikit kekurangan Yang alhasil si DW ini Dia gak lolos quality check control Jadi alhasil dia di reject dan tidak bisa diteruskan ke toko Nah jadi seperti itulah Kenapa jam tangan Daniel Wellington yang gue jual ini Harginya sangat amat murah gitu Oke kita langsung masuk aja ke pertanyaannya kedua Dari Musberry Keren bang jelasinnya masuk banget Mau nanya dong bang Jadi gue punya Daniel Wellington Pemberian abang gue Dia bilang Ori Dan semua yang lo jelasin tentang yang Ori juga sama kayak jam gue Tapi strapnya keriput Padahal penguji strap persis Dengan yang lo jelasin Dan tebel Itu kenapa ya bang Atau penggunanya sudah lama Makasih bang ya Oke Jadi bener banget ya Mungkin kalau misalnya Daniel Wellington itu kan Emang dia basic strapnya itu kulit ya Jadi ya kayak kulit kita aja gitu Kayak kulit manusia aja gitu kan Makin lama makin keriput gitu kan Semakin bertambah usia Atau semakin tua Kita itu makin keriput gitu kan Sama halnya dengan strap Daniel Wellington gitu Jadi semakin lama penggunaannya Bisa jadi Dia akan mengakibatkan kayak keriput Atau mungkin kayak sedikit kayak bercak-bercak kotor gitu Apalagi kalau misalnya Kalian menggunakannya itu Dibuat kayak olahraga Misalnya kayak buat bermain bola Atau jogging Yang mana kulit kalian itu akan menghasilkan keringet Dan alhasil keringet itu Akan diserap oleh strap jam tangan Yang kalian pakai itu Jadi Itu lebih mudah membuat strap kalian itu keriput Jadi kurang lebih seperti itu guys ya Penjelasannya ya Kalian boleh tanya dulu Ke orang yang memberikan jam tangan Dan Daniel Wellington kepada kalian Ditanya dulu nih Penggunanya udah berapa lama gitu Atau mungkin kayak Kayak biasa digunainnya Buat apa Kalau misalnya kayak sering digunain buat olahraga sih Mungkin wajar ya Atau mungkin sering mengeluarkan keringet juga Itu bisa jadi itu faktor pemicu dari strap yang riput gitu Kita ambil pertanyaan yang terakhir nih Dari General Fatah ya Ini pertanyaan yang terakhir Karena kalau misalnya terlalu lama Ntar durasinya yang ada makin panjang gitu kan Mantap bang Pelayanan dari Garswatch Dan barangnya original 100% Sukses terus bang Oke thank you banget ya Jadi ya cuy Karena Garswatch itu Gue sendiri yang megang ya Jadi gue sendiri yang Kadang mungkin Kalau misalnya gue free Gue bakal ngelayan kalian Karena sebenernya udah ada admin sih Yang ngelayanin di toko tersebut Dan kalau misalnya emang gue lagi gabut Gue lagi mau ngelayanin customer Kadang gue juga yang ngelayanin langsung gitu Apalagi kalau misalnya Kalian yang order melalui Tokopedia Nah jadi baik kalian yang Mungkin kayak Masih ragu gitu Kalian bisa order melalui Marketplace ya guys ya Kalian bisa order melalui Tokopedia Jadi pokoknya aman terkendali lah Original Kita ada garansi Refund 100% Kalau misalnya kalian bisa membuktikan Kalau barang yang gue jual itu Fake ya Oke So mungkin sekian dulu aja Video gue kali ini Tentang Pembahasan jam tangan Daniel Wellington Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Terus support channel ini Dengan cara Klik tombol Like Subscribe Dan kalian juga boleh Comment ya Di bawah ya Tentang Mungkin seputar hal Seputar jam tangan Daniel Wellington Atau mungkin Seputar hal lain Kalian bisa langsung aja Tulis komen Di bawah Oke Terakhir gue Keep spread And Salam See ya Goodbye semuanya Sampai jumpa